halo halo assalamualaikum telur kembali bersama saya telah video ngawi video kali ini saya akan memberikan tips dan juga trik bagi teman-teman supaya power amplifiernya itu awet dan tidak gampang mudah rusak nah oke selanjutnya videonya silakan subscribe bagi yang belum subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan sudah terbaru dari saya terima kasih nah oke lho ya kita lanjutkan videonya kita semua pasti menginginkan kalau power amplifier yang kita milik itu awet tahan lama gorek dan juga joss gitu kan pasti semua orang menginginkan seperti itu nah tapi tidak jarang juga power amplifier yang baru dirakit atau baru jadi gitu ya atau mungkin baru beberapa bulan pemakaian itu sudah rusak ataupun sudah di service gitu ya nah video kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya mengenai power amplifier supaya awet dan juga tidak gampang udah rusak gitu lho oke kita langsung ke pembahasannya ya jadi yang pertama power amplifier itu ada yang namanya load atau beban ya beban power amplifier nah beban power amplifier itu apa jadi beban power amplifier itu sesuatu ya jadi sesuatu yang di dipasang ya di outspeaker sini lho atau pun beban kan kita secara umum nomornya itu beban ya beban nah beban yang di beban yang dikasihkan ke si power itu terlalu kecil jadi gini bagi teman-teman mungkin sudah familiar dengan misalkan main 8 Ohm main 4 Ohm main 2 Ohm nah itu namanya beban beban yang diberikan kepada power 8 Ohm 4 Ohm 2 Ohm dan lain sebagainya nah pada power-power amplifier seperti ini ya untuk musik-musik-musik seperti ini itu umumnya yang paling umum mainnya di 8 Ohm atau 4 Ohm ada juga yang bisa 2 Ohm tapi itu jarang yang paling banyak itu 8 Ohm dan 4 Ohm tapi kalau untuk power toa itu ya untuk halo halo toa itu bahkan untuk bebannya itu bisa lebih dari 8 Ohm bisa 16 Ohm dan lain sebagainya nah karena kita yang kita bahas ini di power amplifier untuk yang seperti ini ya yang paling umum kelas AB seperti ini itu paling umum mainnya di 8 Ohm kalau enggak di 4 Ohm ya nah jadi misalkan power amplifier kita itu dari si perakitnya atau dari si desainernya itu disarankan main di 8 Ohm atau 4 Ohm lalu kita ngeyel pengen main di 2 Ohm karena 2 Ohm lebih horek katanya ya tapi emang bener sih lebih horek kalau memang powernya mampu nah kita ngeyel main di 2 Ohm akhirnya apa akhirnya powernya itu enggak kuat karena emang powernya enggak bisa dibebani sampai sebeban sekecil itu beban 2 Ohm itu berat karena yang namanya beban itu semakin kecil Ohm nya berarti semakin berat gitu jadi power 8 Ohm sama 4 Ohm lebih berat 4 Ohm 4 Ohm sama 2 Ohm lebih berat 2 Ohm gitu jadi semakin kecil beban yang di umpankan di power ini itu power akan semakin ngoyor akan semakin bekerja keras itu kalau nggak percaya coba tulur-tulur buktikan ya misalkan pakai power seperti power ya yang tulur-tulur punya coba main speaker atau main beban 8 Ohm teman-teman rasakan untuk suaranya ya tendangannya rasakan setelah itu rasakan juga finalnya drivernya ini finalnya itu teman-teman rasakan misalkan main lagu 5 menit ya rasakan panasnya habis itu bisa ganti apa namanya main 4 Ohm gitu lalu teman-teman juga rasakan bassnya ya tendangannya lalu finalnya juga rasakan seperti apa lalu main 2 Ohm itu dari eksperimen dulu-dulu itu pasti nanti akan menghasilkan menghasil yang mana ketika main di 8 Ohm itu power akan finalnya tetap adem-ayem tapi suara tendangannya bass itu kurang bertenaga ketika main 4 Ohm powernya hangat tapi tendangannya itu ah agak lumayan kerasa gitu ketika main 2 Ohm tendangannya mantep buatnya besar tapi hedging atau final cepat panas nah itu lor jadi buat power amplifier itu bisa bisa terpengaruhi dari beban power itu semakin kecil bebannya semakin besar wattnya gitu nah jadi kita kembali ke pembahasannya jadi misalkan power dulur-dulur itu rekomendasinya main di 8 Ohm atau 4 Ohm dulur-dulur ngeyel main di 2 Ohm nah itu maka akan mengakibatkan si driver ini si power ini bekerja lebih ekstra dan akibatnya itu akan yang paling kena pertama kali itu pasti tervinal tervinal akan panas bahkan kalau sudah overhead dia panas itu sudah berlebih bahkan bisa rusak itu sih yang kena pertama kali tervinal bahkan bisa merembet sampai gtr tef misalkan ada tef nya ya ataupun gtr driver tr fast juga bisa gitu jadi kalau misalkan dulur-dulur pengen main power itu main supaya awet pengetahkan rusak maka dengarkan anjuran dari orang-orang yang sudah berpengalaman di power tersebut misalkan SOCL kebanyakan orang main di 8 Ohm sama 4 Ohm ya udah gitu misalkan main di 2 Ohm yaitu misalkan ada kerusakan ya turut-turut tanggung sendiri seperti itu kecuali kalau emang powernya didesain kuat sampai main sampai 2 Ohm seperti power-power mobil itu kan nah power mobil itu dia emang didesain kuat main di 2 Ohm itu enggak masalah tetap aman seperti itu oke dulur yang pertama itu tadi beban power terlalu kecil ya sehingga mengakibatkan power gampang rusak dan juga mudah tidak awet lalu yang kedua tegangan yang terlalu tinggi nah tegangan yang terlalu tinggi itu berapa ya tergantung atau relatif itu karena setiap power amplifier itu tegangan maksimalnya berbeda-beda setiap kelas power amplifier berbeda-beda gitu jadi setiap kelas power amplifier tegangannya beda setiap jenisnya juga beda-beda gitu jadi nggak bisa dipukul rata misalkan tegangan 100 itu tinggi tegangan sekian itu tinggi nggak bisa jadi kita harus lihat dulu power amplifier yang kita gunakan gitu ya Nah misalkan disini saya menggunakan power ini SOCL 504 ya dengan satu set tr final cuma satu set ya Nah dengan spesifikasi seperti ini ya dengan satu set tr final tentu saja power ini tidak mampu di disupply dengan tegangan misalkan 90V DC ya itu pasti nggak mampu karena apa karena tr finalnya cuma satu set kalaupun dia mampu pasti nggak akan nawet gampang rusak gitu gitu loh jadi apa namanya kita itu harus pinter-pinter yang namanya menyesuaikan gitu menyesuaikan power supply dengan kekuatan power kita Nah untuk masalah tr final ini ya itu saya sudah pernah bikin videonya di ini ya Nah ini video ini untuk linknya saya taruh di deskripsi video jadi untuk power kelas AB yang saya sarankan ya untuk saya pribadi yang saya sarankan itu maksimalnya di 90V DC jadi 90V DC itu kalau dari trafo sekitar 65V AC ya jadi setelah disarahkan pakai dioda itu dia jadinya 90V DC itu yang paling disarankan kalau paling mentok ya sampai 70V AC atau 100V DC itu sudah mentok kalau lebih dari situ saya nggak berani main kelas AB dan itu pun tr finalnya harus banyak lor nggak cukup cuma sepasang seperti ini jadi finalnya juga harus lebih dari 8 set ya bisa sampai 9 atau 10 set itu baru aman nah lalu drivernya atau ininya juga harus disesuaikan lor jangan mentang-mentang misalkan ya sudah pakai tr final 9 set gitu terus drivernya ini nggak mampu untuk supply 90V DC teman-teman paksa itu ya tetap nggak bisa jadi kan ada driver ya yang didesain itu dia untuk tegangan rendah gitu lor jadi ketika dia disuplai tegangan rendah itu suaranya tetap maksimal nggak serak nah ketika kit itu dipaksa untuk menerima supply tinggi yang nggak kuat gitu jadi harus lihat-lihat dulu kitnya saya nggak bisa nyebutin ya kit namanya kitnya ini kit ini nggak bisa karena emang berbeda-beda semua kit itu beda-beda banget walaupun sama-sama kelas AB tapi tegangannya itu beda ada yang untuk rekomendasi tegangan rendah tegangan menengah sampai tegangan tinggi itu tadi seperti itu lalu yang saya bilang mengenai tegangan itu relatif kenapa karena kalau misalkan kita pakai kelas power kelas TD ya misalkan yang saya bilang tadi 100V DC untuk power kelas AB itu sudah termasuk high voltage ya tegangan tinggi tapi kalau untuk kit power kelas TD itu 100V itu ya masih keroco ibaratnya masih apa mah kurang lah gitu masih ah ecek-ecek 100V itu karena emang power kelas TD itu suplainya emang tinggi-tinggi banget lor 100 lebih 150 170 gitu jadi yang saya bilang itu tadi kalau tegangan itu relatif tergantung kit yang kita pakai apa kelasnya apa dan lain sebagainya nah kalau ya jadi yang paling penting itu yang pertama kita harus tahu ya jadi kit yang kita pakai yang kita pakai itu apa kemampuan tegahnya itu berapa beban yang mampu ditanggung itu berapa jadi teman-teman harus benar-benar tahu dengan kit yang dipakai atau dengan power yang dipakai supaya tidak terjadi hal yang diinginkan supaya power amplifiernya tetap awet dan nggak gampang rusak oke lor ya itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin ada beberapa cara supaya power awet dan tidak mudah rusak yang belum saya sebutkan tolong teman-teman tulis di kolom komentar oke sekian video kita kali ini semoga ada manfaatnya kita sambung di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam damai josh Terima kasih.